KONDISI PER-EKONOMIAN INDONESIA 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 Ekonom senior Rizal Ramli bicara soal kondisi perekonomian Indonesia, salah satunya soal penguatan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi dalam negeri. Rizal mengatakan salah satu faktornya adalah karena Amerika Serikat AS di kator makro ekonomi ini negatif tapi kok rupiah stabil? Menurut saya ini terjadi karena dua hal satu di Amerika sana mereka sedang nyetak uang besar sekali. Stimulus terakhir di sana 2 triliun dolar akibatnya mata uang dolar anjlok, mata uang lain jadi kuat. Ini stabilitas semu, ujar Rizal dalam diskusi publik The Magnificent Seven yang disiarkan di Youtube. Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020 selain itu, kata Rizal, Indonesia juga memiliki pinjaman luar negeri yang terus bertambah. utang ini dinilainya sebagai hal yang negatif untuk perekonomian dalam negeri. Makin lama pinjaman makin besar dan bunganya alias YLT itu makin tinggi. Bahasa sederhananya ekonomi kita bagaikan petinju ini kelimpungan karena terlalu banyak utang. Kalau 98 utang banyak diswasta hari ini pemerintah dan BUMN sebagai petinju kelimpungan tapi didoping oleh pinjaman, ujarnya, ditambah lagi. Telah terjadi kasus gagal bayar yang menurut Rizal terjadi pada 46 perusahaan asuransi sekuritas. Hal ini membuat perekonomian bagaikan terkena pukulan telak. Selain itu ada berbagai kasus gagal bayar asuransi sekuritas. Total 46 perusahaan gagal bayar dan rata-rata totalnya antara 400 sampai 500 triliun. Situasi ini membuat ekonomi Indonesia bagai petinju goyang dan coba distabilkan utang luar negeri. Tapi ada jab alias pukulan dari gagal bayar 400 sampai 500 triliun. Akhirnya terjadilah krisis hari ini, ungkap Rizal, di sisi lain. Gubernur Bank Indonesia BI Sehingga biotensi untuk terus menguat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ujarnya dalam rapat dengan Komisi Sidi Gedung DPR. Jakarta, Senin, tanggal 22 Juni 2020, Peri melaporkan nilai tukar rupiah masih tercatat naik 3,26% secara point-to-point dan naik 5,65% secara rata dibandingkan level Mei tahun 2020. Hal itu disebabkan berbagai faktor positif termasuk aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan. Kami melihat juga berlanjutnya penguatan rupiah dengan tingginya imbal hasil aset keuangan domestik. Membaik kepercayaan investor dan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global. Terangnya, potensi penguatan rupiah diakininya juga didukung oleh masih rendahnya inflasi. Penurunan defisit transaksi berjalan hingga membaiknya risiko di ekonomi global dan domestik BI memperkirakan dolar AS rata-rata di 2020 ini berada di kisaran 14,000 sampai 14,600. Sementara untuk tahun depan diperkirakan membaik di kisaran 13,700 sampai 14,300. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?